Intro Halo para pemirsa setia VBIS News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program VBIS Weekly Sentimen Index. Kali ini kita akan kembali melihat potensi pergerakan dari dua indeks utama Asia yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan indeks Hang Seng di bursa Hongkong. Pergerakan indeks Nikkei pada pagi hari ini tampak mengalami penurunan setelah minggu lalu cenderung mengalami pergerakan yang menguat. Sementara itu bursa saham Hongkong juga mengalami koreksi meskipun masih tipis karena pada minggu lalu telah mengalami rally hingga ke level paling tinggi sejak bulan Agustus tahun 2011 yang lalu. Pada minggu ini kita ada beberapa fundamental yang negatif yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah bursa Jepang terutama dihantam kekhawatiran kemungkinan bangkrutnya sharp dan juga kinerja yang buruk dari beberapa emiten unggulan di bursa Jepang seperti Panasonic, Honda, dan Sony. Seperti yang kita ketahui, sektor eksportir di Jepang saat ini menghadapi kendala di mana nilai tukarian mengalami kenaikan terus menerus terhadap rival-rival utamanya yang mengakibatkan sektor eksportir mengalami tekanan. Kondisi ini berimbas kepada penjualan dan juga keuntungan yang diperoleh dari para eksportir di bursa Jepang tersebut. Sementara itu fundamental positif tampak berasal dari luar negeri di mana data ekonomi Amerika Serikat dan Cina tampak membaik. Minggu lalu data non-farm payroll, keyakinan konsumen, ISM manufaktur, dan klaim pengangguran serta tingkat pengangguran di Amerika Serikat tampak mengalami kondisi yang positif di mana hal ini membangkitkan keyakinan bahwa ekonomi di negara tersebut makin membaik. Sementara itu di Cina juga data aktivitas dari sektor manufaktur dan jasa, PMI manufaktur, HSBC manufaktur, dan PMI sektor jasa mengalami kenaikan atau mengalami ekspansi yang mana kondisi ini mengisyaratkan bahwa ekonomi Cina yang sempat melambat sekarang sudah kembali bergairah. Sementara itu untuk indeks Nikkei sendiri hari ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dan saat ini sudah kembali menembus ke bawah level 9.000 poin yaitu di posisi 8.990 poin. Untuk minggu ini level support yang akan ditemui adalah 8.850 poin, sementara untuk level resistance ada di 9.200 poin. Untuk indeks Nikkei, sentimennya minggu ini secara teknikal masih bulis akan tetapi secara fundamental sudah berada di dalam kondisi yang beris. Untuk satu minggu ke depan diperkirakan pola sentimen fundamental maupun teknikal akan cenderung beris. Sementara itu untuk bursa saham Hong Kong hari ini dibuka dengan mengalami koreksi setelah Jumat lalu mengalami kenaikan tajam hingga ke level tertinggi sejak bulan Agustus 2011. Tampaknya rally di bursa saham Hong Kong ini masih akan terus terjadi di mana level resistance yang akan dites untuk minggu ini adalah di posisi 22.300 poin. Sementara itu untuk level support ada di 22.000 poin hingga 21.600 poin. Sementara itu untuk indeks sangseng sendiri terjadi pergerakan yang cenderung melemah tipis pada perdagangan hari ini akan tetapi kondisi ini lebih didorong oleh faktor teknikal di mana Jumat lalu indeks sangseng mengalami kenaikan tajam hingga mencapai level paling tinggi sejak bulan Agustus 2011 yang lalu. Untuk minggu ini level resistance yang akan ditemui oleh indeks sangseng ada di posisi 22.300 poin. Sementara untuk level support ada di 21.850 hingga 21.600 poin. Untuk indeks sangseng secara teknikal masih diperkirakan akan cenderung menguat dan untuk kondisi fundamentalnya cenderung akan melemah. Kondisi ini mengakibatkan indeks sangseng minggu ini diperkirakan akan mengalami pola konsolidasi. Demikian adalah potensi pergerakan dari indeks Nikkei dan Hangseng untuk minggu ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!